selamat menikmati begini kejadiannya tuh bunyi keluar suara tapi kok begitu suaranya ya ini lagi buang air itu ini lagi proses pengeringan tapi kenapa bunyi ya keluar tulisan L E arti lambang L E adalah beban berlebihan di motor disarankan untuk diistirahatkan selama 30 menit tadi udah diulangin lagi diputar dinyalakan mesin cucinya udah didinginkan selama 30 menit tapi ternyata masih ya masih keluar tulisan error L E sempat bingung ini masalahnya kenapa terus saya telpon ke kakak saya yang ngerti soal mesin cuci yang ngerti soal elektronik maksudnya kakak saya ngasih tau coba di cek mesin cucinya apakah di dalamnya dia masih bisa berputar ini ya saya tes apakah masih mau berputar lancar seiring arah jam masih mau berputar lancar sih berarti motor dari mesin cuci ini gak bermasalah selain itu menurut kakak saya selain diputar dalamnya dilihat apakah masih menyala tuh dia nyala ya lampunya berarti motor benar-benar gak ada masalah oke jadi tadi setelah ngobrol-ngobrol dengan kakakku dia kasih saran sepertinya ini yang bermasalah adalah sensor dari mesin cuci kemungkinan sensornya lemah jadi harus diganti kakak saya menyarankan untuk mencari sendiri alat sensornya di toko-toko online jadi ini mesin cucinya kita putar terus dibuka sebelumnya jangan lupa matikan dulu ya stop kontak listriknya dicabut terus dibuka ini tutupan belakangnya oh iya sedikit saya jelasin pada saat waktu mati error kan berisi air ya teman-teman ini dibuang dulu ada air disini jadi kalau misalnya posisi mesin cucinya lagi bekerja terus mati dan ada air di dalamnya kita buang melalui pembuangan air yang ada disini jadi nanti airnya akan keluar dan turun semua ya ya dibuka ini kunci 17 kuncinya pakai kunci apa itu Pak 17 kuncinya pakai kunci 17 ya susah bisa pakai palu jika susah tadi pakai palu ya kalau misalnya keras pukul dengan palu ini yang ngebuka mesin cuci suami saya sendiri ya guys bukan tukang servis jadi kakak saya menyarankan bisa memperbaiki sendiri tanpa harus memanggil tukang servis itu dia ini dibuka lagi kunci 10 kunci berapa Pak 10 kunci 10 ya pakai kunci T ya jadi putar buka bautnya menggunakan kunci T dengan ukuran nomor 10 10 ini mesin cuci saya baru pertama kali ya sahabat CRD mengalami error LE ini jadi baru pertama kali juga kita memperbaiki sendiri tanpa memanggil tukang servis mesin cuci nah pada saat buka ini ada kabelnya hati-hati ya teman-teman ini ada kabelnya itu cabut kabelnya di cabut tekan dulu bagaimana caranya Pak tekan dulu ini baru cabut ditekan pinggirannya ya ya tuh dilepas ya gampang kok ini lepasinnya gampang ya Pak iya ditekan ada tombolnya ini untuk ditarik ini juga ada tombol tadi ada dua tombol tekan kemudian ditarik lepas hati-hati ini ini sensornya jadi yang sensor mana sih Pak ini oh ini sensornya ya teman-teman ternyata ini sensornya saya buka sensornya dari sini ada tombolnya ini kita tarik gimana tombolnya coba kita lihat dulu oh disitu tarik oh ya gampang banget ya iya ini harus diganti oh sensor itu ya jadi ini ya teman-teman sensornya ini sensor yang rusak jadi di belakangnya ada kode ada kodenya jadi kita belinya berdasarkan kode ini itu banyak di toko online bisa di order dan gampang banget yang mana yang baru Pak oh ini yang baru nah ini yang baru yang udah di order dari toko online kodenya pun sama ya kodenya sama cuman beda kode produksi aja tapi kode barangnya sama udah kita pastikan kodenya sama bagian depannya pasang kembali sesuaiin ininya dengan kita pasang lagi sesuai dengan yang tadi dicabut dengan lobang tiga ini yang disini dan ada tuasnya di bagian depannya di lobang yang di bagian dalam kita masuk aja ketika sudah sesuai kita tekan begitu selek berarti udah masuk dia oh berarti ada tuas disitu tinggal disesuaikan ada lobang ya Pak tadi ada lobang disini ini ya ini teman-teman ini ada lobang jadi dimasukin kesini terus tinggal ditekan ya udah gampang sekali oke ini kita pasang kembali hati-hati pada saat memegang alat ini ya teman-teman karena lumayan berat kita pasang kembali untuk kabelnya kabel sensor yang ada di depan ini masuk di pengunci yang ada di depan ini sampai bunyi klik ya Pak ya kemudian yang di sebelahnya juga dimasukkan kembali kabelnya socket ini sudah masuk tinggal di klik aja ke dalam sudah punya klik dia udah kuat ya tinggal dipasang aja itu sudah selesai pasang kembali oke berarti setelah dipasang pokoknya sampai bunyi klik ya teman-teman berarti sudah pas alatnya semuanya terpasang lalu dipasang kembali jadi jadi kalau teman-teman memakai mesin cuci dengan merek sama seperti yang saya pakai dan tiba-tiba terjadi kasus muncul tulisan error dengan lambang LE jangan panik dulu jadi tes apakah bagian dalam mesin cucinya masih bisa diputar itu berarti bukan kerusakan pada motor ya kalau dia masih berputar lancar itu bukan motor yang rusak tetapi sensornya jadi nggak usah panik nggak usah bingung langsung beli dan order alat sensornya di toko online itu ada dan murah nggak mahal loh pasang kembali dengan kunci T10 dikuatkan pasang kembali tutupnya ke dalam kumparan yang ada di dalam masuk di bagian keringnya sudah masuk tinggal kita kencangkan dengan baut jadi bautnya cuma ada satu ya pak iya cuma satu jadi teman-teman bautnya ini yang paling terakhir ini cuma ada satu ya lebih besar ukurannya menggunakan kunci 17 nomor 17 kita kuatkan jangan terlalu banyak dipalu karena nanti bisa cebol udah kuat udah kuat ya pak sekarang kita coba mudah-mudahan kali ini berhasil dan ini penutup terakhirnya ya teman-teman penutup mesin cucinya gampang dan mudah sekali kan mudah-mudahan nyala ya nanti kita tes ya mesin cucinya udah digeser ke tempat semula ya teman-teman ini lagi dipasang selang airnya nanti akan saya tes sekalian mencuci mesin cuci di bagian dalam yang tujuannya untuk membersihkan bagian dalam dari mesin cuci oke ini sudah terpasang semua sudah diganti sensornya dan ini sudah dipasang dinyalakan stop kontak listriknya saya akan mencoba pertama kali dengan mencuci mesin cuci dalam kondisi kosong ya ini kosong ya sekalian untuk perawatan mesin cucinya sendiri jadi saya akan coba pertama kali setelah diganti sensornya saya nyalakan pencet kedua tombol ini intensif dan criss care secara bersamaan selama 3 detik ya sudah muncul ya lambang ini langsung pencet tombol play kita lihat apakah berfungsi dan dia mau berputar terlihat mesinnya berputar ya tadi alhamdulillah berarti berhasil dan sensornya yang saya beli di online bagus ya teman-teman alhamdulillah tidak ada lagi bunyi-bunyi yang kasar dan mesinnya berputar normal terlihat kan mesinnya berputar dan tidak lagi muncul lambang LE sudah kembali normal lagi terdengar suara airnya keluar jadi sudah normal lagi ya teman-teman alhamdulillah gampang kan jadi jika teman-teman memiliki mesin cuci yang sama seperti saya dan punya masalah yang sama yang seperti saya alami solusinya seperti tadi ya gak usah panik cukup tes dengan melihat apakah bagian dalam mesin cuci bisa diputar secara manual berarti motor gak ada masalah itu berarti sensornya oke sampai disini dulu semoga bermanfaat assalamualaikum